Pertugas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjermasin mulai melakukan pelipatan surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dalam pilkada pada 9 Desember 2020 mendatang. Proses pelipatan suara dilakukan di Gedung Wanita Jalan Brikjen Hasan Basri Banjermasin. Sebelumnya sejumlah jajaran KPU Kota Banjermasin telah memeragakan tata cara pelipatan yang benar. Dibagi dalam dua sif, yaitu sif pagi dan sif malam, sebanyak 50 petugas direkrut untuk proses pelipatan surat suara tersebut. Jumlah yang dilipat adalah 461 ribuan. Itu adalah dari jumlah pemilik kita ditambah dengan 2,5 persen. Selain dari bawah seluruh dan kepolisian, untuk pengawasan pihak KPU juga menyiapkan 1 petugas untuk setiap 3 petugas pelipat surat suara.